Thomas Doll akhirnya buka suara soal humor Marco Simic merapat ke Persija Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll akhirnya buka suara soal Marco Simic Sebelumnya, rumor Simic merapat ke Persija sudah ramai di media sosial Bahkan, ada tangkapan layar di mana Simic terlihat sudah berada di lokasi latihan tim Macan Kemayoran Hal tersebut menimbulkan spekualiasi bahwa pemain berpaspor Kroasia tersebut akan bersama Persija untuk musim depan Terkait masalah tersebut, Thomas Doll akhirnya buka suara Menurutnya, pada saat yang tepat maka akan ada pengumuman resmi dari klub Termasuk soal pemain baru Persija untuk Liga 1 musim depan Dia meminta semua pihak untuk bersabar sambil menunggu kabar selanjutnya Hal tersebut juga terkait Marco Simic yang dikabarkan kembali ke Persija Karena setiap orang bertanya, kita tidak bisa bilang karena itu bukan kesepakatan atau sesuatu yang resmi Saya ingin memberitahu kalian dan media, ketika waktunya tetap kita baru bisa bilang tentang pemain baru Kata Thomas Doll di Surabaya, Minggu, 18.6 Pelati asal Jerman ini menambahkan bahwa kabar resmi dari klub akan segera diberikan Dia berharap semua pihak mengerti atas masalah ini karena sudah banyak yang bertanya terkait hal tersebut Semoga semua orang bisa paham dengan masalah ini, tambahnya Terkait rencana selanjutnya, Thomas Doll menjelaskan bahwa mereka akan kembali ke Jakarta pada Senin, 19.6 Mereka akan melanjutkan persiapan untuk Liga 1 musim depan Dia cukup optimis dengan skuad yang ada di Persija saat ini Terutama karena banyak pemain muda yang ada di tim Barisan pemain muda ini juga ditampilkan saat laga uji coba melawan Persebaya Surabaya Bahkan, laga tersebut sukses berakhir dengan hasil imbang 2-2 Kita akan kembali ke Jakarta, banyak pemain muda Itu adalah hal baik dan kita punya Dendy Maulana yang baru saja berulang tahun 2 hari lalu, pungkasnya Terima kasih telah menonton!